Salam entrepreneur, saat ini saya bersama seorang expert, seorang praktisi online marketing, Pak Bakti Susilo. Salam entrepreneur, baik, entrepreneur muda, kali ini Pak Bakti akan berbagi tentang bagaimana strategi menggunakan media online untuk marketing dan untuk selling. Ya, beliau sudah berpengalaman melakukan atau memberikan strategi-strategi J2 ya untuk menggaet pertama calon pembeli kita sampai padahalnya bisa menjadi pelanggan kita. Pengguna internet di Indonesia sangat luar biasa sekarang, diprediksi tahun 2016 ini sampai 100 juta pengguna, luar biasa. Hampir mencapai 50% dan ini akan terus berkembang. Oke, kita akan gali langsung bersama pakarnya, Pak Bakti. Kenapa internet marketing atau online marketing ini dirasakan penting saat ini? Ya, begini Pak Pak Lus, mungkin saya bisa sekiranya menceritakan, jangan dengan begitu perkembangan zaman dengan teknologi yang sangat luar biasa. Dan tentunya itu sangat bermanfaat sekali buat para internmenter pemuda atau pemula ya, yang dulunya masih gaptek dengan isilahnya teknologi gitu ya. Sangat disayangkan sekali buat anda-anda semua yang tidak mau isilahnya terjurumus ke dunia online marketing. Buat yang gaptek-gaptek nih, bisa nggak? Nah, ini ya untuk menonton, misalkan bagi-bagi yang gaptek, ah saya nggak mau mengoptimalkan bisnis saya hanya dengan offline saja deh, sangat disayangkan. Itu sangat bisa, sangat mudah sekali. Kalau bagi teman-teman yang misalkan yang gaptek dan lain-lain, sebenarnya kita banyak cara-cara yang kita bisa belajar, bisa mengasah itu semuanya. Dengan cara misalkan anda bisa mengikuti webinar, bisa mengikut kursus, bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari, bahkan sangat mudah sekali. Informasi itu bisa kita cari di browsing, googling, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menjual, membuat toko online. Ya, yang nyata-nyata itu banyak praktisipat. Atau dari alumni-alumni yang sudah belajar online marketing di gerakan Indonesia muda berbisnis, GMP School gitu ya. Itu, omsternya sangat luar biasa gitu. Dengan penghasilan menggunakan online marketing gitu kan. Dan kita bisa berjualan, bisa memasarkan produk-produknya. Dan tentu saja online marketing itu, kalau menurut saya itu banyak cara kita bisa membuat. Bagaimana strateginya? Ya, nah, strateginya pertama ya kita bisa membuat satu blog ya gitu kan, atau menggunakan website. Ibaratnya blog atau website itu saya bisa mengibaratkan sebuah perusahaan, sebuah toko, yang kita resmi, yang kita sudah kita dirikan gitu kan. Dan itu murah ya? Nah, itu murah. Kalau misalkan dari teman-teman entrepreneur yang misalkan, aduh saya biayanya hanya untuk produksi saja. Kalau untuk biaya-biaya optimasi untuk web dan online marketing itu saya nggak ada modal. Kita nggak perlu modal yang terlalu besar. Cuma yang penting adalah teman-teman ada niat, kemudian datang misalkan ke warnet, atau mungkin kalau misalkan punya laptop, kita bisa mengerjakan sendiri dengan menggunakan media-media yang gratis, bagus gitu kan. Kita ada blog-blog yang gratis, kemudian tentu saja kita tahu media sosial seperti Facebook, gitu kan daripada kita membuat status-status yang galo-galo, kenapa nggak? Itu kita buat untuk produktif, yang menghasilkan. Nah, itu mungkin kita bisa lakukan. Oke, pertama tadi blog. Tapi untuk blog ini mungkin ada mental blog nih dari teman-teman yang terpenuh muda. Saya bilang, loh saya nggak bisa nulis nih, kalau belu kan nulis biasanya di situ. Itu bagaimana? Nah, kalau sebenarnya kalau misalkan kendala seperti itu, saya nggak bisa nulis. Sebenarnya teman-teman bisa belajar, bisa hal-hal yang sudah dilakukan tiap hari, gitu kan. Tinggal kita membayangkan saja, oh saya tiap hari memproduksi seperti ini. Kita bisa membuat sebuah tulisan-tulisan seperti itu, gitu kan. Apa yang sudah kita lakukan, gitu kan. Bisa jadi kita upload foto aja ya? Bisa. Foto-foto produk misalnya? Bisa, kita mengupload foto-foto produk tentunya. Ada tekniknya juga, Pak, gitu kan. Agar foto-foto produk itu bisa terdeteksi oleh mesin pencari. Kalau di Indonesia kan terkenanya dengan Google ya. Nah, itu mungkin bisa terindik caranya dengan apa. Kita bisa melakukan riset dulu, Pak Agus. Kita sebelum kita melakukan bisnis online, beberapa teknik yang kita ajarkan, Itu pertama kita harus tahu ide bisnisnya apa, yang mau kita optimasi, kemudian kita lakukan riset. Riset itu kemana? Kita melakukan riset kemana? Ya, riset itu kita bisa menggunakan media-media yang saat ini kita bisa manfaatkan, ya. Seperti di Google, gitu ada namanya Google Keyword Planner, gitu kan. Nah, Google Trend, kemudian Google Suggestion, dan lain sebagainya. Kita akan belajar di situ. Jadi risetnya bisa kita lakukan, kita siasati dengan online juga? Iya, kita bisa online. Cerba online semuanya? Iya, betul. Oke, Pak Bukti, terima kasih sudah sharing. Terima kasih, Pak Bukti. Sekarang, untuk bisa menguasai ilmu online marketing ini, gimana caranya? Oh, iya. Nah, bagi teman-teman, bagi saudara-saudara saya di sana air di Indonesia, untuk Interpreter kemudian, bagi Anda yang ingin belajar bagaimana memaksimalkan dan mengoptimasi bisnis Anda, Anda bisa mendaftar di GIMB Interpreter School, gerakan Indonesia muda, berbisnis di sana, dan kita ada beberapa materi khusus untuk online marketing. Dan saya mengundang buat teman-teman pengusaha muda, pengusaha pemula, silakan optimasi fashion dan talent Anda untuk mengembangkan produk Anda untuk lebih optimal lagi dari sebelumnya. Oke, websitenya, boleh di share? Untuk websitenya, teman-teman bisa cek www.profesionaltrainingcenter.net, sekali lagi, www.profesionaltrainingcenter.net, dan untuk lokasi dan tempat, teman-teman bisa di daftar, berkunjung ke GIMB Interpreter School, Jalan Kompleks Surabati 4, blog at nomor 10, Kandung. Dan sahabat entrepreneur juga bisa bergabung, saya undang untuk mempunyai akun di GIMBURSE.COM Oh ya, kesempatan ini bagus ya, kesempatan peluang. Terima kasih Pak Bakti dan sahabat entrepreneur semua, sampai jumpa kembali, belajar bisnis, YKIMB. Terima kasih.